Di dalam rumah kanda, suami dan istri juga wajib untuk bekerja sama. Jangan cuma sekolahnya doang. Halasan kerja sama padahal nyontek. Di dalam diri depan kita rumah tak ada juga begitu. Ada kerja sama, saling. Untuk meringankan atau memaksimalkan tanggung jawab. Nah ini di dalam rumah kanda. Kadang ada orang yang naksin-naksin. Ada yang masing-masing. Yaudah yang laki begini, yang perempuan begini. Tapi di sini ada saling satu sama lainnya, saling melengkapi. Dibutuhkan kerja sama suami dan istri. Demi memaksimalkan tanggung jawab suami. Sebagai pemimpin kemana. Support temu. Kasih satu dorongan. Untuk suami. Agar dia selalu dalam tanggung jawabnya. Maksudnya dalam tanggung jawabnya di sini, dia ini tahu haknya seorang suami kepada istri. Suami kerja. Seandainya pulang lalu malam. Sehari, dua hari, tiga hari. Jadi deketin. Yang sabar ya. Nyeri duit ternyata berdiri banget. Pulang jangan diomelin. Kadang perempuan kan pikirannya teman-teman gitu. Pulang. Udah pucel. Duit gak bawa. Ngomel. Tujuh hari, tujuh malam. Padahal belum pulangnya, telat pulangnya sehari. Telat pulangnya cuma berapa jam. Tapi ngomelnya tujuh hari. Itulah. Yang pertama. Nantilah bila ipad. Kalau begitu pulang, mereka ingin penuh. Yang pertama. Kerjasama suami-istri demi memenuhi kebutuhan hidup. Suami kerja, istri kerja boleh, silahkan. Tapi tidak mengurangi kewajiban seorang istri kepada. Suami mau kerja, silahkan. Dan istri mau kerja, silahkan. Yang penting itu. Anggung jawab seorang istri di dalam rumah anda gak bisa hilang. Kewajiban tetap harus. Istri bersikap bijaksana. Ini yang pertama. Istri di dalam rumah tangga wajib bersikap bijaksana dalam membelanjakan harta pemberian suami. Kadang ada istri dikasih uang sebulan 200 juta. Amin gitu amin. Gak hilang hati di orangnya. Hidup hati ini gak bilang maaf. Ini yang begini nih pesimis di dalam hidup. Wah ini hampir begitu amat. Kayaknya gak bakal mungkin ya. Aminin aja. Ini kan kita gak tau nanti gimana. Ya kan? Jadi, yang pertama itu. Yang pertama itu. Belanja, uang belanja atau nafkah dari seorang suami. Dijaga baik-baik. Bukan berarti ini hari dikasih, ini hari habis. Biasa itu. Kalau di rumah tangga itu kadang-kadang juga ada yang punya catatan. Seminggu ini apa? Seminggu ini apa? Kan begitu ya? Dari situ, nanti apa-apa yang harus dikeluarkan, keluarkan. Dan Imam Bukhari radiyallahu alaihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengatakan, Rasulullah s.a.w. bersadar, Perempuan terbaik. Nabi s.a.w. mengatakan, Perempuan terbaik yang mengendarai untak adalah perempuan Quraish. Yang paling sayang kepada anak di waktu kecil dan yang paling menjaga hak serta harta benda suami, wanita Quraish. Wanita. Jadi, ambil manfaat yang besar dari hadir Nabi s.a.w. ini bahwasannya seorang wanita itu yang lebih pandai dan lebih tahu cara untuk menjaga harta suami. Mudah-mudahan istri yang ada di sini semuanya belum udah amin aja. Tadi udah didoain, walau gak ada amin. Belum, walau udah amin. Istri-istri yang menjaga harta suaminya, insyaAllah. Jadi, Imam Bukhari r.a.w. r.a.w. juga periwayarkan dari Siti Aisyah r.a.w. r.a.w. Umik, istrinya Abu Sofyan siapa? Kultum. Kultum bilang kepada Nabi s.a.w. r.a.w. r.a.w. Abu Sofyan ni, suami saya, bahir. Pulit. Kalau gak diminta, gak keluar. Dosanya diminta, dipersegul. Kotorannya diminta, disari. Bahirnya setengah mati. Dan ia tidak memberikan nafkah yang cukup bagiku dan anakku. Kecuali sesuatu yang ku ambil darinya tanpa pengetahuan. Tolong. Ui. Tolong. Belum alim diperyakit. Tolong. Apa kata Nabi s.a.w. Ambil lah harta yang sekiranya cukup untukmu dan anakmu dengan cara yang baik. Kata Nabi s.a.w. Boleh. Gak dosa. Tapi Nabi mengajarkan. Kenapa? 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 Itu yang apa? Boleh mengambil hak seorang suami. Karena dia bahir. Silahkan. Ambil. Tapi untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anakku. Berlebihan gak boleh. Berlebihan gak boleh. Tapi setelah dia ngambil, ngomong. Yang tadi ada duit 100 ribu. Aku ambil. Pura-pura deh. Tadi ketemu. Meja. Lagi nyuci. Eh, remang-remang. Kediataku merah deh. Ya udahlah. Ya adik roti apa di sini ya. Ya. Ngomong. Setelah ambil. Tetap harus. Ngomong. Bip. Suami saya kalau dia tahu. Bip. Saya ngambil. Dia marah gue. Lama gue. Tunggu dia tenang. Tunggu dia tenang. Tengok. Saat dia lagi senang gue. Ya kemarin aku lagi cuci. Tunggu dia 100 ribu. Ambil. Biasanya dikantongnya lebih berbanyak. Daripada yang dikantong. Yang dikantongnya dicuci. Ya. Jadi ambil hartanya. Yang sekecukupan buat dirinya. Dan juga anaknya. Yang kedua. Isteri bersikap bijak dalam menyedekahkan harta suaminya. Bukan berarti dapat duit sejuta. Sejuta-sejuta ini setengahin. Kan? Sebagaimana disatakan oleh Rasulullah SAW. Apabila seorang istri menyedekahkan makanan dari rumahnya tanpa berlebihan. Maka ia berhak mendapatkan pahala. Dari makanan yang disedekahkan itu. Sedangkan suaminya berhak mendapatkan pahala atas pekerjaannya. Istri masak. Bikin sayur asam lah. Contoh ya. Bikin sayur asam. Satu panci. Saat dia bikin sayur asam satu panci itu. Dia ngambil beberapa makanan. Kasih tetanggan. Tanpa sepengetaruan. Suami. Maka si apa yang telah diberikan. Si istri mendapatkan pahala sedekah. Mendapatkan pahala pekerjaan. Dan si suami mendapatkan pahala pekerjaan saat dia memberikan perbaikan. Paham? Pulang sekali lagi ya. Saat seorang istri memberikan sedekah kepada orang lain. Dengan itu makanankah atau bendakah. Saat dia memberikannya. Maka apa yang dia berikan akan mendapatkan nilai pekerjaannya pahala. Dan apa yang dia berikan pahala. Dan si suami mendapatkan nilai pahala pekerjaannya. Dengan si istri membagi. Dia mendapatkan pekerjaannya. Jadi pahalanya akan disalurkan kepada suami dan istri. Jadi saya punya, saya mau sedekahin. Dia rata-rata nih. Ini rata-rata kita nih. Ini rata-rata kita. Ada makanan gak enak dibagiin semuanya. Yang enak dikeman aja. Betulnya bangga? Begitu apa enggak? Bukan ibu-ibu sini bukan. Sama yang begitu tuh. Saya tanya, ibu aslinya mana? Gumi ingat. Yang gak enak dikasih. Yang enak, dimakan. Nabi SAW bukan begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Belajar ngasih sesuatu yang nikmat, yang lezat kita kasih ke orang lain. Kebayang gak? Di kitanya aja enak. Kita makan enak. Apalagi seseorang memakan sesuatu yang belum pernah dia tahu nikmatnya. Dia makan nikmat, senang hatinya. Hatinya senang, rasanya nikmat, pahalanya dua, pekerjaannya dapat. Dan kembali lagi. Membuat senang hati seorang mu'min, maka lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Cuma ngasih satu kebaikan. Jadi, maka dari itu Nabi SAW selalu ngajarin kita. Ngasih makanan itu yang terbaik. Ya. Bikin masakan yang enak, kasih tetap. Yang ketiga, istri bersikap bijak ketika menghadiahi seseorang dari harta suaminya. Ini banyak dipertanyakan nih buat kita nih. Dit, saya dikasih nafkah. Saya begitu dikasih nafkah, saya mau berberikan kepada orang tua saya tanpa bicara sama suami. Boleh apa enggak? Ngomong. Gak boleh enggak. Tapi kan itu dahak saya. Buatnya dia siapa? Kan begitu. Itu kan memberian nafkah. Kenapa? Nanti bisa jadi masalah besar jika seseorang tersebut memberikan hadiah kepada orang lain tanpa sepengetahuan suami. Ini kan jadi satu masalah. Contoh. Seandainya satu minggu, satu juta cukup. Contoh. Satu juta cukup satu minggu. Belum sampai satu minggu, tiga hari satu juta habis. Kalau pertanyaan, seorang istri minta lagi. Ya. Aku kurang. Uangnya yang kemarin, kemana? Kan gitu. Yang kemarin, kemana? Kemarin aku ngasih ini. Aku ngasih ini. Aku ngasih ini. Kan gitu. Kenapa enggak bilang dulu mau ngasihnya? Saya jujur. Saya sama Iba selalu bicara gini tuh. Iba. Aku mau ngasih ke mama dulu boleh. Jangan sekarang. Nanti. Kenapa? Yang laki ini tahu kapan lagi dia akan dapat uangnya. Sekiranya ini cukup. Sekiranya ini cukup. Maka selesaikan dulu untuk kecukupannya. Nanti ada rezeki lagi baru kita berikan kepada orangnya. Yang mulai. Kan begitu. Ini di dalam rumah. Bip, saya kerja sendiri. Ya. Emang ada banyak yang bekerja di sini. Bip, saya kerja sendiri dan saya menghasilkan sendiri. Mulai enggak sih saya memberikan haknya seorang tua lewat tangan dan hadiah dari saya? Tetap harus ngomong sama suara. Tetap harus ngomong daripada suara. Kenapa? Karena keuangan ini akan menjadi sensitif di dalam rumah tangga. Rumah tangga, pecahnya rumah tangga yang tidak didasari dengan iman pasti ekonomi. Pasti. Enggak mungkin enggak. Bip, suami saya dengan emosi yang tinggi. Dia kaya tapi emosi tinggi. Itu jarang. Tapi yang sering terjadi karena keuangan kurang, rezekinya kurang, emosinya naik. Ini akan jadi kemelut di dalam rumah tangga. Maka dari itu serbaik-baiknya seorang istri yang menjaga harta suami. Dan dia memberikan hadiah kepada siapapun silahkan. Contoh. Ibu di sini ada yang bisa ngerajut. Bikin tampah dari bambu. Kebisaannya itu. Kalau dijual ada hasil. Dan dia menghadiahkan rajutannya itu atau tampahnya itu kepada orang lain. Boleh banget. Boleh banget. Karena hasilnya siapa? Hasilnya diri sendiri. Wajib ngomong enggak? Wajib. Tetap harus wajib. Dia yang kerja. Ini usahanya dia nih ya. Bikin tampah. Hasilnya dia. Dia yang usaha. Suaminya enggak bisa. Si istri bisa bikin rajutan, bikin tampah, bikin apa. Semua modal dari diri sendiri. Lalu dia jual, dia bagikan orang. Boleh atau enggak? Boleh. Tapi harus bilang sama suaminya. Kenapa? Saat tampah itu terbuat sepuluh. Yang laku hasil duitnya lima. Pasti akan dipertanyakan oleh suaminya. Yang lima lagi kemana? Betul enggak? Walaupun itu hasil kerja keras. Istri terserah. Gitu. Dan di sini dijelaskan. Istri bersikap bijak ketika menghadiahi seseorang dengan harta suami. Ada seorang sahabat nabi. Perempuan. Dari riwayat dari Imam Muslim. Radiyallahu wa'alaulahu. Dari Anas ibn Malik. Berkata. Suatu ketika Rasulullah menikah. Kemudian Ummu Sulay. Rasulullah lagi menikah ya. Rasulullah menikah. Ummu Sulay datang dan menyuruh kepada anaknya. Ummu Sulay ini sedang membuat kalau kita bilang maharisah. Bubur amadagini. Bubur amadagini. Lalu diletakkan di dalam sebuah bejana. Seraya berkata, wahai Anas. Bawalah makanan ini. Berikan kepada Rasulullah. Dan sampaikan salamku kepadanya. Lalu Sena Anas datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Ini engkau mendapatkan hadiah dari ibuku. Disebut ibuku. Lalu dia mengucapkan salam kepadanya. Dan apa yang telah disampaikan hadiah tersebut. Ummu Sulay tahu bahwasannya. Seorang suami wajib mengetahui apa yang telah diberikan. Paham gak disini? Paham ya? Jadi apapun yang dihadiahkan. Si suami wajib. Karena dia masak itu hasil nafkah dari? Yang keempat. Istri hendaklah membantu suaminya yang keadaan yang gak mampu. Gak mampu dalam arti disini kerja gak punya. Atau dia sudah gak kuat untuk bekerja. Dalam keadaan dulu dia seorang PNS terus pensiun. Contoh ya dulu PNS terus pensiun. Keadaannya dia gak punya apa-apa. Ya saling membantu itu boleh diajarkan di dalam agama. Dan Nabi SAW maka mengatakan terpujilah seorang istri yang meringankan beban suami. Setiap apapun yang diberikan. Yang kita harus berikan itu kita lihat. Kesiapa keluarga kita atau tetangga kita yang paling dekat dan itu paling membutuhkan. Ya? Disini dijelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri R.A. Suatu ketika Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Zainab Abdullah bin Mas'ud datang seraya berkata. Wahai Rasulullah pada hari ini engkau memerintahkan aku kata Zainab. Memerintahkan aku untuk bersedekah. Dan aku mempunyai sebuah perhiasan yang ingin ku sedekahkan. Akan tetapi Ibnu Mas'ud dan anaknya yang lain melarang. Tidak diperbolehkan. Bahwa mereka lebih berhak mendapatkan sedekahku itu dibanding orang yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan. Ibnu Mas'ud benar. Suami dan putranya lebih berhak mendapatkan sedekahmu dibanding yang lain. Yang ngomong ini siapa Zainab? Zainab ini adalah seorang istri. Dia punya harta. Dia memberikan kepada orang lain. Sedangkan yang wajib untuk diberikan siapa? Suaminya. Ngebantu untuk apa? Modal. Paham saya di sini? Jadi kalau si istri banyak ada rezeki melimpah. Si suami tidak punya apa-apa. Jadi lebih baik bantu. Bantu suami. Lihat bagaimana Siti Khadijah terkubrak. Radiyallahu anhu wa rahmat. Yang riba. Panah yang begitu besar di Mekah. Dia lepas dijual. Untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad SAW. Hartanya sampai badannya kurus. Sampai di dalam riwayat. Nabi Muhammad SAW datang pagi. Melihat Siti Khadijah sedang menyusui Siti Fatima. Rasulullah datang lewat belakang Nabi SAW. Lewat belakang Siti Khadijah. Lalu Rasulullah terdengar oleh Siti Khadijah suara isap tangis. Rasulullah SAW. Lalu Siti Khadijah bertanya. Ya Rasulullah. Apa yang membuatmu menanis? Nabi Muhammad SAW melihat keadaan Siti Khadijah. Yang dalam keadaannya kulit dengan tulang. Hampir menyatu. Sedang menyusui Fatima. Dan saat dia dilihat yang keluar bukan asing. Melainkan darah segar. Sangki udah gak punya apa-apanya. Gak ada makanan apapun yang harus dimakan. Gak ada minuman yang sehat untuk dimakan. Melainkan darah segar yang diberikan kepada Siti Khadijah. Binti Muhammad SAW. Rasulullah SAW sambil mengatakan ya kainya. Jika engkau menginginkan untuk berpisah denganku. Maka silahkan. Engkau dulu seorang saudagar. Orang yang kaya rakyat. Orang yang terhormat di Mekah ini. Setelah engkau menikah denganku. Habis hartamu. Ya Khadijah. Apa jawaban seorang istri yang soleh? Ya Rasulullah. Wallahim. Aku rilfah dan aku ikhlas. Apa yang telah aku berikan untuk Allah. Seandainya ya Rasulullah. Aku harus mati lebih dulu. Engkau ingin menyeberangi lautan. Engkau tidak memiliki raget. Bongkar kuburanku. Ambil tulang burunanku. Ikatlah jadikan raget. Sehingga engkau dapat melintasi lantar tersebut. Ada yang mengatakan yang lain di dalam rawi yang lain. Ya Rasulullah. Jika engkau membutuhkan rezeki untuk jalan dakwamu di hadapan Allah. Bongkar kuburanku. Ambil tulang burunanku. Jual tulang burunanku di basmi. Untuk engkau mendapatkan rezeki. Agar engkau dapat terus berdakwah di jalan Allah. Ini seorang istri. Ini seorang istri yang betul-betul ditanam oleh Nabi Muhammad SAW tentang keimanan. Dan tidak akan pernah ada timbul keraguan. Wanita yang pertama yakin bahawa Rasulullah adalah seorang Rasul. Setiakan di jadikan kubur. Ya Allah. Budang-budang Allah jaga wanita-wanita kita ini. Yang bisa betul-betul ngejaga barwah seorang suami. Naudhubila min zalik. Banyak kejadian. Seorang istri yang sudah diberikan. Tapi tidak pernah memanfaatkan yang baik. Kadang kalau sesuatu yang diberikan. Tidak diterima dengan baik. Maka ini akan menjadi bom. Bom waktu di dalam rumah tangga kita. Kadang kita ngasih enggak. Ini makanya. Fungsinya pembicaraan di dalam rumah tangga itu wajib. Saling dibicarakan. Apapun itu wajib untuk dibicarakan. Apapun itu. Masalah ekonomi. Masalah ranjang sekalipun. Apa kekurangan dan kelebihan dibicarakan di dalam hubungan suami. Yang istri mau. Yang suami mau. Cari jalan keluarga. Kenapa ini akan bisa menjadikan keluarga yang sakinah. Mewedah. Jika seorang istri dengan keinginannya. Suami dengan keinginannya. Sama-sama tidak mendapatkan jalan keluar. Maka akan pecah rumah tangga. Jadi sebaik-baiknya seorang istri yang menjaga harta suaminya. Mudah-mudahan Allah buka rezeki. Suaminya yang berkah. Yang halal. Yang tidak akan pernah menjadi fitnah. Sampai Yumi Al-Qiyamah. Dan insya Allah rezeki ini dapat memberikan kesenangan kepada orang lain yang membutuhkan. Dan rezeki ini dapat menyelamatkan kita terus. Illa Yumi Al-Qiyamah. Dan sehingga kita wajib untuk masuk ke dalam syurga. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih telah menonton